Wira Usaha Yes! Selamat pagi, kali ini kita berada di Bapak Mawano Oke teman-teman, untuk bahan pakan hijauan di tempat beliau ini yaitu okra Okranya masih utuh-utuh seperti ini ya Okranya masih utuh seperti ini dan untuk hijauannya lagi ini ada boncis Jadi ini boncis dari Limba PT ya Dan ini sebenarnya sutiran dari bahan pakan yang sudah dimasak ya Ini sudah matang ya Yang ini sudah matang ini biasanya untuk bahan sup untuk wilayah daerah Batam Ataupun yang luar negeri Jadi kirimannya itu yang sudah matang seperti ini Yang sudah dimasak ya ini Seperti ini Untuk pakan yang seperti ini ada okra dan ada boncis ini ya Ini biasanya untuk campuran bahan pakan untuk sapi Jadi kalau di sini bahan fermentasi yang ada di sini Kalau untuk sapi ini segini kurang banyak lagi Dan nanti dicampur dengan pakan fermentasi Jadi lebih hemat lagi karena hijauan juga banyak Nah ini fermentasi yang di sini itu untuk pengemukan oke Untuk breading juga sangat oke ya Nah ini masih banyak pakan-pakannya seperti ini Nah untuk hijauannya seperti ini ya Setiap pagi bencuri pasti seperti ini Untuk yang sekarang di coper itu Ini limba atau gagang dari ketela ya Ketela yang kemarin daunnya dikasihkan makan ke kambing Sekarang kalau sudah ada rapen di coper habis itu Nanti dibuat fermentasi Jadi pembuat hijauannya Di sini menerapkan 40% hijauan Dan 60% keringan Jadi memang sangat murah Dan di sini kalaupun menjual bahan fermentasi seperti ini Yang sudah jadi seperti ini Per kilonya sekitar 1.500 Jadi nggak ada yang paling murah selain di sini ya Untuk saat ini ya Fermentasiannya itu Atau silasenya itu 60 geringan 40 hijauan Atau basah ya Media basah Jadi seperti ini Dan di sini nggak ada istilahnya pakan yang dibuang Artinya Pakan-pakan sisa dari yang kemarin Kalau ada sisa Nanti dibuat fermentasian lagi Dan tidak dibuang Jadi seperti ini ya Semua digunakan untuk pakan nggak ada yang dibuang Jadi kalau teman-teman mempunyai bahan pakan melimpa hijauan Tinggal ngambil atau tinggal beli pakan keringan yang murah Dan bisa diaprisikan untuk bahan fermentasian Jadi seperti ini ya Untuk sekarang ini Karena memang copernya juga sangat berisik Nah itu bahan-bahan dari ketela yang mungkin akan dicoper Seperti itu Dan setelah dicoper Nanti dimasukkan juga ke plastik yang seperti ini Nanti akan disimpan juga Biarkan di sini Ini sudah hampir habis ya Dan nanti kalau yang untuk ketela Nanti akan dibuat fermentasi Selasa untuk Pakan kambing Kalau pakan sapi seperti ini Jadi semua ini sangat banyak ya Ini setiap hari membuat pakan fermentasi Karena sekarang bahan hijauannya banyak Jadi fermentasiannya tidak digunakan Jadi digunakan pas waktu hijauan susah Ataupun waktu hujan pas Gerah-gerahnya nggak ada stok hijauan Dan mungkin Di musim kering yang mungkin sulit untuk Di awal-awal untuk mencari pakan Jadi ini termasuk cadangan pakan Berupa silasa yang bisa langsung dikasih makan ke ternak Karena populasi di peternakan beliau ini Sekitar 200 lebih capi Dan seribu lebih kambing Jadi memang harus kreatif mungkin Untuk menekan biaya kos pakan Dan kos pemeliharaan Jadi seperti ini ya Untuk pakan fermentasi Nanti kita akan tanya ke pemiliknya Dan penjelasannya seperti apa Yaitu si proper seperti itu Untuk Itu rendengnya seperti itu Jadi rendengnya memang Ini pucuknya ya Tapi sekitar Ini sebenarnya juga sayur ini teman-teman Tapi ini yang sudah Apa ya Yang Sudah Limbahnya ya Yang mungkin sortiran Seperti ini Setelah dicoper agak buka besar itu Dimasukkan lagi Dan nanti sekuat fermentasi Memang kalau di peternakan bersih ini Apa saja bisa dimanfaatkan Ini teman kita yang subscriber kita dari Lamongan ya Yang belajar sekarang Untuk langsung bisa membantu Seperti karyawan di sini Jadi beliau sudah bisa ya Di awal Diajari Kedua langsung praktek Dan tidak Di Apa ya Diajari lagi Tapi hasilnya nanti Dilihat Berhasil Sudah berhasil Kepalaikonpa Jadi kalau teman-teman banyak hijauan itu Monggo di Manfaatkan dengan baik Karena kalau sudah Di peternakan besar Semuanya bisa dimanfaatkan Tidak ada yang tidak bisa ya Semua hijauan bisa Semua daun-daunan juga bisa Kalau yang okra ini biasanya dari PT teman-teman Meskipun ini juga dari PT ya Tapi kalau teman-teman di lahan teman-teman ada Daun ketela ini bisa dimanfaatkan juga Kalau seperti ini Ini harganya 700 rupiah ya Okra yang bagus-bagus ini Harganya 700 rupiah Di bawah okra Di atas Kacang Boncis ya Jadi ini masih keadaan beriseran Jadi masih Beku Kenapa kok di Seperti ini agar Airnya Atau Pembekuannya cair ya Jadi Untuk kadar air Dari Boncisnya itu 90% Karena Setelah di freezer ya Setelah Dengan keadaan yang Matang Jadi air memang sangat banyak Airnya banyak banget Ini seperti ini Kalau okra ya Ini okra segar Ok teman-teman cukup demikian Nanti kita update Kelilin ya Di pagi ini mungkin Pertama Pembersihan Kedua Pernasikan makan Jadi di kandang Di pagi hari ini Biasanya dibersihkan dulu Habis dibersihkan Baru Terhasil pakan Kediatannya seperti itu ya Dan di peternakan Pak hari ini Memang Untuk karyawannya Ada bidangnya masing-masing Ok teman-teman Cukup demikian Kurang lebih yang sama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton